Banjir merendam ratusan rumah warga di dua kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Akibatnya ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman. Ratusan rumah warga di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, terendam banjir setinggi 1 meter. Banjir terjadi akibat hujan deras mengguyur daerah itu sepekan terakhir. Banjir juga mengenangi sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, perkantoran, dan tempat ibadah. Selain itu, empat jembatan penghubung rusak berat. Ratusan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah lokasi yang aman. Selain di Kabupaten Taliabu, banjir juga merendam puluhan rumah di dua kecamatan, di Kabupaten Halmaera Selatan, ya di Kecamatan Bacan Timur dan Kecamatan Gane Timur. Badan penanggulangan bencana daerah Provinsi Maluku Utara akan menerjunkan tim untuk membantu melakukan penanggulangan di lokasi banjir.